Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Para subscriber, para netizen, pencinta otomotif Kali ini saya review Service 10.000 Kendaraan Aila 1000cc Oke Sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Agar kalian terus bisa mengikuti perkembangan channel ini Dan update-update video selanjutnya Ya ini service 10.000 ya Ini service 10.000 Ini masih free service Jasa dari ATBM, dari dealer Dari dayatsu, mobil service Balikpapan Kalau untuk spare partnya yang diganti Filter oli sama Oli mesin, kemudian Penambahan air ya Air aki, air wiper, air radiator, perlu di cek Oke untuk rem Kalau 10.000 ini kita hanya lakukan Pengecekan ya dan penyetelan Karena mobil ini Standarnya pakai Pertamax Dan walaupun 1000cc dia pakai Pertamax Memang pemakaian jenis Apa namanya, jenis bahan bakar Yang berhubungan sama Ron ya Kemarin kita bahas Research Octanumber Itu memang berhubungan Bukan dengan besar CC Tapi kompresinya berapa Dia seperti itu Walaupun mobilnya kecil misalnya Mobil roda 1 yang belum dicetak Kalau CC nya Apa namanya Kompresinya besar Ya tetap pakai Pertamax Ini pengecekan busi ya Busi ini masih pakai busi yang biasa Diameter Apa itu namanya Businya itu 14 16 Oh 16 Salah ya Salah Revisi Jangan didengarkan yang tadi Jadi 16 ya 16 mm kunci businya Ini businya Ini businya Masih anget ini Baru dicopot NGKR LKPR LKR 6C Ini celahnya 0,9 mas ya Ini saya juga sama tim Dayatsu yang mengerjakan Jadi celahnya ini 0,9 Kemudian Ini Bisa dibersihkan dengan amplas halus Atau sikat kawat ya Yang penting Apa namanya Kalau setelah dibersihkan Ya hati-hati pada saat masang nanti Seperti itu Untuk masangnya ini Nggak boleh dilempar langsung Nanti akan merubah celah Jadi harus dipasang dengan hati-hati dan pelan-pelan Kalau mobil ini Sudah pakai VVTA ini mas ya Pakai VVTA ini ya Modelnya chain Tipe chain Penggeraknya timing chain Yang harus kita pahami Jadi kalau timing chain Itu dia perawatannya fokus pada oli mesin Tapi kalau timing bell Itu memang harus ada Waktu-waktu tertentu untuk pergantian Oke kita lanjut Tadi ada iklan sebentar Jadi Itu pembersihan businya ya Jadi untuk memastikan Proses pembakaran itu terjadi dengan baik dan sempurna Seperti itu Oke jangan lupa juga Untuk servis Rp10.000 juga dilakukan pembersihan ini Pembersihan saringan udara Seperti itu Dan yang nggak kalah pentingnya Mesin ini selain dilakukan pergantian Kemudian pengecekan Pastikan kondisinya juga bersih Karena kalau misalnya kotor Itu akan menyebabkan masuknya kotoran ke saringan udara Kalau walaupun disitu saringan Kalau ketumpuk-ketumpuk-ketumpuk lama-lama akan ada yang lolos Karena saringan udara itu Memiliki celah juga ya Yang satunya mikron Oke lanjut Disini mobil ini menggunakan Ini proses pemasangan businya Keuntungan-keuntungan lain Kalau kita servis ya Servis di dealer Atau tercatat di dealer Yang pertama Itu lebih ke standar ya Standar perawatan pengecekan Karena yang punya mobil ini kan Yang punya secara produk ya Bukan punya secara hamili Produk itu kan dari DHTSU Pasti dia yang lebih tahu Apa karakternya Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan Untuk mobil kita lebih awet Jadi Sepertama Mobil lebih awet Yang kedua Waranti Waranti kendaraan ini Bukan Bukan waktu kendaraan ini ya Maksudnya kendaraan Ketika mobil baru Kan yang bikin juga manusia ya Pasti ada Misalnya Ada cacat produk Atau apa segala macam Itu nanti Ketika kita servis rutin di dealer Daler akan Merekomendasikan Atau bisa lolos untuk Proses waranti Kemudian yang ketiga Kalau misalnya Kendaraan ini kita rawat dengan baik Kemudian rutin Perbaikan Mesinnya juga oke Resale value Atau aftermarket Bukan aftermarket kali ya After sales Jadi penjualan mobil bekasnya Kalau kita sudah bosen Pakai Aila Misalnya Kita pengen pakai Sigra Atau pakai Grand Mag Atau Terios Itu Akan memberikan Nilai jual yang lebih tinggi Lebih baik lah Seperti itu Karena orang pasti melihat Atau ini mobil terawat Pasti oke Oke yang lain Perawat-perawatan ini Lebih kepengecekan Baterai Air Dan lain-lain Ya Seperti itu Karena memang mobil ini Masih 10.000 Oke mungkin Sekian Jadi ini sudah mulai Proses pemasangan Koil ya Informasi juga Koilnya ini ada 3 9000 cc Sistemnya DLI Ini tanpa distributor Distributor Less Ignition Jadi tanpa distributor Pengapiannya Langsung dikontrol oleh ICO Pengajuannya Atau mundurkan Itu langsung ICO Yang mengontrol Oke sekian Review tentang service 10.000 kali ini Semoga bermanfaat Dan Sehat selalu Tetap jaga jarak Ini saya nge-vlognya Juga jaraknya 1 meter Dengan yang mengerjakan Untuk terhindar Dari penularan virus corona Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Like and share And comment Terima kasih